Intro Pemerintah kita akan memasuki habar nangpa nambayan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar fokus grup diskusion bertema peran stakeholder dalam penanggulangan COVID-19 Menjelang pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan Di Maligai, Pancasila, Jalan R Suprapto, Banjarmasin Tengah Kegiatan yang dihadiri Farkopimda ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan nangketat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar fokus grup diskusion bertema peran stakeholder dalam penanggulangan COVID-19 Menjelang pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan Di Maligai, Pancasila, Jalan R Suprapto, Banjarmasin Tengah, Jalan Tengah Hari Selasa 13 Juli 2021 Kegiatan yang dihadiri Farkopimda ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan nangketat Fiji Gubernur Kalimantan Selatan Saprija J.A.W. Takuni memadahkan Kekuatan kolaborasi segenap komponen warga terbukti mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan Hingga memposisikan Kalimantan Selatan W ini berada di peringkat 5 terbawah dalam kasus penurunan COVID-19 nasional Data peringkat Kalimantan Selatan ini ujar Saprija J.A.W. menandakan keseriusan wan kesiapan Banua Dalam mengantisipasi agar kadang meledaknya pertumbuhan kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan Saprija J.A.W. menegaskan keberhasilan ini karena terlepas dari kerja keras seluruh stakeholder wan warga Kalimantan Selatan Yang terus aktif wan taat pada prokes nangketat Berkaitan dengan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan Saprija J.A.W. menyatakan harus teliti wan cermat dalam mengambil keputusan wan perlu adanya aturan-aturan Serta ilmu pengetahuan mengenai COVID-19 Sehingga diperlukan partisipasi seberatan pihak untuk mewujudkan pembelajaran tatap muka yang aman serta terlaksana dengan baik Jadi ini adalah penggalian informasi, penggalian pemikiran dari fokus berdiskusi ini Sehingga bisa ditemukan solusi tetap memajukan dunia pendidikan Namun pengendalian COVID-19 tetap bisa kita lakukan Pembelajaran tetap bisa kita lakukan Keselamatan tetap bisa kita jaga Dan kansel tetap menjadi zona yang paling bawah kita kehendaki demikian Sebagai zona penyebaran virus COVID-19 Oleh kanannya ini kolaborasi yang bagus sekali Antara dunia pendidikan, pendidikan pemerintah daerah, pendidikan Kampurda Dan seluruh pemerhati dunia pendidikan Sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam memberikan pikiran terhadap kebijakan yang diambil oleh Sementara itu Kapurda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rikwanto membedakan Terus melakukan upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kalimantan Selatan Sehingga peran serta warga dinilai sangat penting dalam menekan angka penurunan COVID-19 di Kalimantan Selatan Rikwanto meminta sebelum menggelar pembelajaran tetap muka Maka perlu ada kajian yang lebih dalam Supaya pelaksanaannya bisa dijalankan dengan baik Kalimantan Selatan masih banyak yang zona hijau, zona kuning, zona oransi ada tapi sedikit Namun demikian sebelum menggelar Kita perlu kaji lebih dalam menurut GEDD Untuk mendapatkan masukan-masukan yang signifikan Untuk nanti menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah daerah Apakah mungkin dikelar, apakah masih dikembangkan Untuk itu kepada pihak-pihak Baik murid, orang tua, guru, sekolah, dan manajemen pendidikan Harus ikut berpartisipasi untuk memujukkan hal tersebut Menjadi kemungkinan yang bisa dilakukan Untuk pembelajaran tata buka bisa dimujukkan di Kalimantan Selatan Dalam perkiri ini nantikan dibahas Dan mudah-mudahan hasilnya Bisa menjadi bahan pemikiran Bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah daerah Untuk menurut bidang Apakah mungkin bisa dilakukan Untuk bersemangat Rikwanto berharap Pemda, TNI, Polri, BPPD Bisa bekerjasama membuat posko-posko taktis di lapangan Untuk melakukan penyekatan Serta menyaring arus keluar masuk Kalimantan Selatan Baik melalui jalur laut darat dan udara Untuk keselamatan Kalimantan Selatan Terima kasih